Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukranillah La haullah wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad ar rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad wa ba'du Ustadz, ustazah, serta para teman-temanku yang dimilihkan Allah SWT Perkenalkan, nama saya Gheida Aska Kelas 4 brilian Akan membawakan sedikit tausiah tentang Keutamaan bulan Ramadan Ramadan adalah bulan kebaikan dan barakah Allah memberkahinya dengan banyak keutamaan Di antaranya yaitu Yang pertama, bulan Al-Quran Allah SWT menurunkan kitabnya yang mulia Yaitu Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Membimbing kepada jalan yang lebih lurus Allah berfirman Yang artinya Beberapa hari yang ditentukan itu Ialah bulan Ramadan Bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Yang kedua Di belenggunya syaitan Ditutupnya pintu-pintu neraka Dan dibukanya pintu-pintu syurga Pada bulan ini Kejelekan menjadi sedikit Karena Di belenggu dan diikatnya Jinjin dengan salasil Atau rantai Mereka tidak bisa bebas Menggoda manusia Seperti di bulan yang lain Karena Kaum muslimin pun juga sibuk Dengan puasa dan pribadahnya Hingga hancurlah syahwat Dan lemahlah Kodaan-kodaan dari syaitan Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Jika datang bulan Ramadan Maka dipukalah pintu-pintu syurga Dan ditutupnya pintu-pintu neraka Dan dipelenggunya syaitan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang ketiga Malam Laylatul Qadr Al-Quran diturunkan pada malam Laylatul Qadr Suatu malam di bulan Ramadan Suatu malam yang nilai pahalanya Lebih baik dari seribu bulan Allah berfirman Yang artinya Kami menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadr Taukah engkau apakah malam Laylatul Qadr itu Malam Laylatul Qadr itu Ialah malam yang lebih baik dari seribu bulan Quran Surat Al-Qadr Ayat 1-3 Teman-temanku yang dicintai Allah SWT Taukah kalian Seribu bulan itu Hampir sama dengan 84 tahun Bila kita melakukan ibadah pada malam itu Maka seolah-olah Kita mendapatkan pahala seperti halnya Beribadah 84 tahun Terus menerus Itulah beberapa keistimewaan bulan Ramadan Semoga kita dimudahkan Allah SWT Untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan ini Hingga dapat menggapai Laylatul Qadr Amin Ya Rabbal Alamin Demikian tausia singkat ini saya disampaikan Bila ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Bila itu Fikuali Tehah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh